Sementara itu, pemirsa di tengah musim kemarau, Waduk Rorotan yang merupakan salah satu sumber penyuplai air untuk warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur tidak berfungsi. Selain kekeringan, kondisi ini terjadi akibat revitalisasi yang tidak berlanjut. Kondisi Waduk Rorotan di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara terlihat kering, bahkan tanah di sekitarnya tampak retak. Kondisi diperparah dengan kurangnya pepohonan yang membuat kawasan ini semakin keresang. Menurut warga setempat, Waduk sudah tidak berfungsi sejak satu tahun terakhir, tepatnya sejak proyek revitalisasi dihentikan. Padahal jika berfungsi dengan baik, Waduk bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air warga setempat terlebih memasuki musim kemarau. Terima kasih.